Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Senang sekali saya menjumpai Anda melalui Anyu Sumsel Edisi hari ini Rabu 15 Baret 2023 Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda Bersama saya Hoi Rudisa, berikut Anyu Sumsel selengkapnya Kita awali berita pertama hari ini Pemirsa pasca banjir bandang desa Sidorahayu ke Cabatan Buai Pemaca Kabupaten Ogan Kobring Ulu Selatan Dilanda krisis air bersih Selain itu krisis penerangan mengakibatkan desa gelap gulita tanpa jaringan listrik Akses menuju desa Sidorahayu cukup memprihatinkan Jalan tanah merah penuh tanjakan terjal dan turunan disertai jalan licin akibat guyuran hujan setiap hari Akses ini menyulitkan pemerintah menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut Hingga membuat warga desa krisis air bersih Krisis penerangan juga mengakibatkan suasana desa gelap gulita Kepala desa Sidorahayu Syafruddin menuturkan Saat dilanda banjir bandang pada kabis lalu Air sungai menyapu bersih seluruh rumah warga Tanaman petani, turbin penyuplai listrik, dan seluruh pipa air Beserta mesin penyedat air milik masyarakat setempat Tiga rumah hayut terbawa arus banjir Sepuluh rumah rusak parah Sebelas jembatan gantung untuk akses jalan penduduk dan anak sekolah rusak tidak dapat dilalui lagi Kemudian satu rumah ibadah dan ratusan hektare kebun milik petani hilang tergerus arus banjir Tidak hanya itu, banjir bandang juga menyebabkan pipanisasi air bersih milik seluruh warga Dengan sumber air dari sungai habis terbawa banjir Penerangan desa Sidorayu ini mayoritas itu turbin Sementara turbin itu pastilah di pinggir sungai Sementara meluatnya sungai ini habis Jadi saat ini kita gelap bulita dari penerangan Dari signal wifi juga terputuskan karena tidak ada alur listriknya Tetapi yang jadi kendala ini adalah akses jalan, penerangan, dan air Alhamdulillah terjadi bencana banjir ini mulai kamis pagi Kami selalu standby di sini Ada obat-obatan dikirim dari puskes, dari dinas kesehatan Alhamdulillah sudah nyampai, sudah kami bagikan Semua masyarakat yang terdampak di sini, Alhamdulillah Tidak hanya banjir bandang yang melanda desa Sidorayu Ratusan titik longsor juga terjadi di mana-mana Menyebabkan akses jalan tertutup bahkan sulit untuk dilalui kedaraan roda dua Dari Ogang Kombring, Ulus Selatan Tadi Hendrawan, Ainyus, melaporkan